Gelar Pawai di kawasan Simpang 5, kota Semarang, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2023. Acara yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pacesila ini dibuka oleh Pejabat Linas Pemuda dan Olahraga Semarang dan masyarakat menyambut antusias barisan Pawai, yang antara lain terdiri dari genderang pinggang dan marching band ini. Ketua Himpunan Valentafa Indonesia Gatot Macali berkata, para praktisi berkumpul dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman kultivasi serta memperkenalkan Valentafa ke masyarakat luas. Jadi setiap tahun ini kita adakan pertemuan praktisi Valentafa berbagai daerah ya. Ini dihadiri ini, dari Bali, dari Patam, dari Padang juga ada, dari Lampung pokoknya hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia hadir di sini. Bahkan ketambahan dari Singapura, Malaysia hadir juga, ada 150-an praktisi hadir kali ini. Beberapa masyarakat yang menonton tak melewatkan kesempatan untuk mencoba sendiri gerakan Falun Gong. Pejabat kota di Sepora Semarang yang hadir, Trio Somanto pun memberikan apresiasinya. Yang mana kegiatan Falun Dafa ini, saya nilai positif sekali untuk perkembangan baik di daerah-daerah di kota Semarang, yang pasti olahraga ini masuk sekali di tubuh kita. Saya tadi sudah merasakan sendiri sudah hanya 10 menit ya, terasa sekali dari atas sampai bawah itu, padahal belum maksimal itu menurut saya. Padahal saya sendiri kan bekas atlet ya, sepak bola, dan sering fitness saya. Tapi kenyataannya tadi baru sebentar sudah terasa sekali. Falun Dafa adalah latihan kultifasi atau pengolahan jiwa dan raga untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan memperbaiki watak moralitas. Sejak diperkenalkan di Tiongkok tahun 1992, praktisinya meningkat pesat hingga 100 juta orang, hingga membuat otoritas Partai Komunis Tiongkok merasa terancam, berbuntut pelarangan dan penangkapan para praktisinya di daratan Tiongkok. Ya maksudnya, supaya masyarakat Semarang ini, Jawa Tengah khususnya ini, Indonesia secara keseluruhan ini, paham fakta yang sebenarnya bahwa Falun Dafa itu sungguh-sungguh adalah sejati baik sahabat. Jadi tidak ada lagi mungkin masyarakat yang masih terracuni atau imis yang selama ini dipropagandakan negatif oleh resim Partai Komunis Tiongkok ini. NTD News melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.